Halo teman-teman, salam jumpa lagi Oke, di tangan saya sekarang ini ada MP3 yang baru dibeli Dan mau saya terapkan di DVD bekas yang sudah tidak terpakai Ini DVD bekasnya Sudah dibolongin seperti ini untuk memasang MP3-nya Kebetulan untuk jack RCA-nya juga, untuk audio out-nya sudah tersedia Jadi tinggal memasang ini Dan ini diambil dari bekas TV Untuk tegangannya yang akan diambil langsung saja dari PSU-nya atau power supply ini Kabel ini untuk input tegangan Dan yang diambil juga hanya audio nantinya Untuk yang lainnya tidak dipakai Untuk tegangannya ini ada 5V, ground dan 12V Dan yang akan saya pakai untuk input tegangannya Saya akan memakai yang 12V Untuk tegangan di PSU-nya juga ternyata sudah ada pilihan Ini ada 5V dan juga ada yang 12V Saya sodarkan dulu di power supply-nya Ini sudah saya sodar Dan saya menyambungkan dulu untuk audio-nya Karena yang dipakai cuma 2V, R Karena yang dipakai cuma 2V, R Tapi ini ada 6V, jadi mau saya gabung semuanya L digabung L3 dan untuk R-nya juga 3 digabungkan Jadi biar berfungsi semuanya Untuk lubang baut dan RCA-nya ini sudah sangat lepas Jadi tidak terlalu merepotkan saya Dan disini ada hal yang sangat menjengkelkan saya sekali Dikarenakan sudah saya sambung ini untuk input tegangan Ternyata untuk MP3-nya tidak hidup Dan saya angkat ini soketnya Dan teman-teman juga bisa melihat ada 2 pin Ini adalah pin ground 1 dan pin untuk 12V 1 Dan ada kabel yang saya potong Itu adalah untuk kabel yang 12V dan saya pindah ke 5V Dan ternyata setelah dipindah ke 5V ini MP3-nya bisa hidup Padahal ini pin terpasang dari sananya ke 12V dan ground Tapi pas disambungkan ke tegangan tidak mau hidup Dan bila hal ini terjadi juga pada teman-teman Baiknya memindahkan jalur tegangannya saja dari 12V ke 5V Dan setelah tegangan dipindah ke 5V ternyata bisa hidup Apakah dari pabriknya sana tidak dites? Saya tidak tahu Dan untuk USB-nya untuk bawaan DVD tidak diganggu Jadi nantinya ini bisa jadi 2 fungsi Yang satu untuk dangdutan Dan yang satu lagi untuk caipongan Jadi musiknya bisa rame Dan di MP3-nya ini ada IC7805 Walaupun di input tegangan 12V seharusnya ini bisa hidup Tapi ini di input tegangan 12V tidak mau hidup Kalau sudah begini sekarang tinggal merapikan ke box Dan sekarang sudah rapi di boxnya Lanjut tinggal menutup Yaitu teman-teman sedikit videonya dari saya Semoga videonya bermanfaat Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton Terima kasih telah menonton